Halo Super Youth, saya Echa Sumantri. Hari ini saya mau berbagi cerita yang seru-seru bersama teman-teman semua. Saksikan! Dunia entertainment berat. Akan selalu dibandingin. Gemukan lu, kurusan lu gitu. Orang tuh ngomongin fisik kayak udah paling kenal aja gitu kan. Terus, kenapa lagi sedih? Kenapa, benar-benar gak sedih gitu kan. Jadi, wah gila nih. Udah banyak titisan-titisan Tuhan ya di media sosial yang tau segalanya gitu kan. Aku sempat dapet beberapa message. Aku baca kok kayak, Bro, jangan terlalu rohani lah, Kak. Jangan terlalu rohani. Blah, 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 blah. Udah fokus main musik aja. Tapi, bukan aku gak mendengarkan saran-saran itu. Aku percaya yang kita hidupi itu pasti akan mengalir sih. Kayak, misalnya aku berkali-kali sampaikan ini. Kamu sayang banget sama orang tuamu. Gak usah ditanya, kamu pasti akan cerita. Bangga-banggain dia. Papa, mama gue baik banget. Sayang banget sama gue. Sama kayak hubungan sama Tuhan. Kalau emang kita udah sedeket itu sama Tuhan. Gak usah disuruh pun. Kita pasti secara gak sadar akan cerita. Eh, Tuhan Yesus baik ya. Yesus tuh begini, begini dalam hidup gue. Blah, 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 blah. Jadi, hubungan yang kita bangun sama Tuhan itu cepat atau lambat, sadar ataupun tindak pasti akan mengalir keluar. Ya, puji Tuhan. Aku cinta banget sama Tuhan. Makanya aku akan selalu cerita tentang Tuhan Yesus. Kalau kita terus cari nama buat diri kita sendiri, capek juga. Makanya banyak orang yang stress, mohon maaf. Mohon maaf banget yang celebrities yang bunuh diri. Aku gak mau selalu tahu. Tapi sangat besar kemungkinan dia gak siap ngeliat namanya mulai pudar. Ada generasi baru yang lebih baik. Aku pernah namanya di panggung yang ini festival musik gitu, rohani. Panggungku tuh sepi banget penontonnya. Di dalam rame. Terus terukur gue singetin. Gak apa-apa kan? Semuanya tentang aku kan? Mau rame, mau sepi. Semuanya tentang aku kok. Bukan tentang siapapun yang sedang bermusik dan bernyanyi. Di dunia entertainment ini kan lagu-lagu sesat banyak banget. Aku baru liat liriknya T**** di album yang baru tuh ngacau banget. Ada yang ngomongin kubur Yesus lah. Pokoknya ngacau deh. I mean, kita bisa pakai inspirasi dari apapun gitu kan. Tapi kan jadinya lagu yang sesat. Jadinya lagu yang gak berkenan di hati Tuhan. Nah, aku butuh inspirasi yang dari Tuhan. Terserah mau viral atau enggak, yang penting berkenan di hati Tuhan. Makanya as a musician, butuh Tuhan ya buat dapat inspirasi yang benar. Jadi, ada masanya tuh aku main dulu di Indonesian Idol misalnya. Aku berdoa Tuhan, jangan sampai ada lagu li***** gitu. Itu tahun 2014 kayaknya. Atau lupa berapa? 2018 kali ya. Dan ternyata ada sekali. Sebel banget pas main ya udah apa boleh buat. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Tapi makin kesini, puji Tuhan, aku dapat kesempatan bermusik di mana lagu-lagunya bisa aku pilih. Di proyekku sendiri. Atau aku sebut nama deh karena ini positif. Aku main sama mas ADMS, toilet orkestra. ADMS tuh orang yang sangat baik. Dan aku percaya lagu-lagu yang dipilih juga lagu-lagu yang gak macem-macem. As for me, aku kan juga bikin lagu yang tanda kutip sekuler. Kayak misalnya aku bikin lagu buat papa. Itu lagu papa kan bukan lagu rohani gitu. Tapi lagu yang bicara buat papa. Atau aku bikin lagu buat mama, buat istriku. Itu kan bukan lagu rohani. Rohani tuh indikasinya apa sih? Cerita tentang Tuhan gitu kan, tentang Yesus. Nah ini kan bukan. Tapi tentu itu bukan lagu-lagu sekuler yang sesat. Sorry ya kalau kesannya galak. Tapi iman tuh timbul dari pendengaran kan. Jadi apa yang kamu dengerin kalau lagu-lagu yang intinya perselingkuhan, kata-kata yang harus disensor, kamu dengerin terus ya imanmu jadi dari situ gitu kan. Makanya gak salah dengerin lagu sekuler. Gak salah nonton Sorry Netflix, Disney plus dan sebagainya. Tapi please pilih-pilih film, pilih-pilih lagu yang gak menyakiti hati roh kudus. Intinya itulah. Kalau mau cuman belajar drama, cuman mau belajar groove-nya, rhythm-nya, kamu gak butuh denger lagu sekuler. Kamu butuhnya buku lesson belajar drama. Bukan jadi lagu gitu. Jadi jangan banyak alasan lah. Gue gak gaul gak apa-apa. Yang penting Tuhan Yesus sayang sama gue. Ya kan gitu. Kan gak pernah ada ayat di Alkitab yang bilang, jadilah anak gaul. Enggak kan. Jadilah anak Tuhan. Jadilah anak yang hidup dalam kebenaran. Orang-orang muda tuh harus kuat. Kuat tuh bukan cuman angkat besi. You know, kuat tuh. Mentalnya kuat. Aku tuh berapa kali pengen bikin video di YouTube. Mainin lagu Korea gitu. Ya aku harus cari dulu liriknya ngomongin apa sih nih gitu kan. Dan istriku kan juga suka Korea. Jadi kita bahas di mobil tuh. Aku gak sebut artisnya deh. Gokilnya nih lagu nih. Tentang berselingkuhan loh ini tentang. Mohon maaf ya. Udah seksual banget gitu. Tapi anak kecil nyanyiin. Itu kan sedih banget kita ya. Jadi gak apa-apa. Kemampuan bahasa Inggrismu terbatas. Koreamu terbatas. Segala. Tapi kamu bisa cari dong artinya. Kamu bisa tanya temenmu yang lebih mengerti bahasa itu. Memang itulah hidup di dunia. Kotba pendeta aja kita harus cek. Alkitabia atau enggak ya kan. Apalagi lagu sekuler ya. Kamu harus bayar harga. Carilah lima menit informasinya tentang apa. Again, aku tuh bukan yang perfect gimana. Aku sempat jatuh dalam dosa. Aku gak bangga akan-akan dosa ya. Cuman aku juga gak mau kesannya. Wah dia nih anak kudus dari kecil tidak bercaca-cela. Itu hanya Yesus ya. Aku juga sempat salah pilih pasangan. Sempat salah dalam dosa-dosa gitu juga. Ya again, aku gak bangga. Cuman biar temen-temen tahu kita nih sama-sama kok. Berjuang untuk semakin serupa dengan Yesus. Ya hidup dalam Tuhan tuh bukan sekedar. Wah fun, seru lu. Yud gaul gitu ya silahkan. Tapi kan definisi super yud tuh adalah yang super pertahanan imannya. Jadi harus kuat terus dalam Tuhan. Pas aku misalnya bisa main dimana sama siapa gitu. Wah makasih Tuhan ya. Buat Tuhan gitu. Tapi di sisi lain pas udah tercapai kan ekspektasinya kan wah gitu. Ternyata pas udah tercapai, gini doang ya. Ya aku Puji Tuhan pernah main sama let's say triolestari. Tompiglen Sandi Sandoro ke Australia. Itu kan bagi sebagian orang, wah main di Australia. Kemarin juga aku sama Rosa ke Australia. Wah bangga ya gitu. Pas ngejalanin seneng banget. Pas konser udah selesai, oh udah ya. That's it gitu loh. Jadi Tuhan ingetin aku. Yang menurutku tuh luar biasa memang luar biasa. Tapi itu pun semu. Sementara aja. Makanya Alkitab bilang kan carilah perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara yang ga cuma sekedar seru sesaat ini loh. Tapi apa sih yang Tuhan mau kehendaknya gitu-gitu. Jadi bukan jawabanku seorang rohani nih ya. Tapi beneran deh. Pencapaian kita tuh ga ada apa-apanya. Sama kemuliaan yang nanti Tuhan akan kasih. Kalau kita menggantungkan kebahagiaan kita sama you know. Wah gue bisa main musik dimana. Sama siapa. Karya gue. Berapa juta yang stream. Ya. Kampak pasti. Iya. Jadi entah kamu sedang berprestasi ataupun tidak. Tetap harus roh kudus sumber sukacitanya. Jadi hidupnya penuh terus. Drummer tuh kenapa jadi pusat perhatian di gereja ya. Karena kan powerful, karena keras, karena kesannya keringetan gitu. Tapi bermainlah secukupnya. Jangan terlalu keras. Kesian oma-oma. Kesian opa-opa. Dan ya skillful lah harus. Tapi skillful tuh bukan berarti semuanya gue kasih nih. Enggak. Skillful pun adalah tahu seberapa besar powernya. Seberapa banyak yang harus gue kasih. WL baru ngomong shalom, sodara, apa kabaran ini. Itu ganggu banget kadang-kadang. Atau misalnya pendeta lagi ngomong kata-kata ini kan. Kata-kata yang powerful gitu kan. Saya percaya. Gak usah. Gak selalu perlu gitu. Kadang-kadang tangannya gatel gitu sih. Iya. Kita tuh kalau main di luar gereja, kita main musik. Kita gak worship. Meskipun aku percaya hidup kita ini penyembahan. Tapi spesifik bicara menyembah dalam bermain musik. Kita kan gak angkat tangan kalau di luar gereja kan. Tapi di gereja kan kita menyembah. Kita mengekspresikan penyembahan kita. Nah. Relasinya sederhana. Pertama. Kamu hidupnya dalam kebenaran gak? Karena mohon maaf kalau kamu hidup dalam dosa. Terus hari minggu, seminggu sekali. Kamu berusaha menyembah dalam ruada kebenaran. Sulit. Karena yang kamu hidupi mohon maaf masih dosa. Kamu masih jauh dari kebenaran firman. Tapi kalau kamu sudah hidup dalam kebenaran, dalam keintiman. Pas dapet jadwal hari minggu, hari sabtu. Ya enak aja menyembahnya. Karena itu sudah setiap hari kita lakukan. Itu pertama. Kedua. Mungkin banyak yang marah dengan statement ini. Tapi aku berkali-kali juga ngomong. Kamu harus punya skill yang bagus. Karena penyembahan itu kan gak cuma dari hati. Penyembahan itu kita ekspresikan. Ya. I know. Setiap gereja beda-beda. Ada yang menyembahnya nunduk. Ada yang menyembah akat tangan. Ada yang menyembahnya loncat-loncat. Itu kekayaan tubuh Kristus lah ya. Tapi dalam konteks ku melayani. Aku menyembah. Aku mau angkat tangan. Aku mau merem. Nah misalnya skillmu belum terlalu oke. Main drum sambil merem salah mukul dong gitu kan. Pianis, keyboardis. Main sambil merem salah mencet gitu kan. Jadi itu loh maksudnya skillful. Bukan bisa gini-gini. Enggak. Skillful tuh simply kamu bisa main instrumenmu dengan benar. Mau lagi nangis. Misalnya tuan jaman nangis. Masa pas nangis langsung beratakan gitu. Enggak kan. Aku inget banget Joy Tobing. Sebagian tau ya dia pemenang Indonesia Adal pertama. Menang kan nangis kan. Tapi momen dia menang itu aku nonton dari rumah. Aku bahasa papa atau sama mama ya. Papa. Gila ya. Tetap stabil suaranya ya. Udah nangis pun itu kan skillful tuh. Nah. Mohon maaf di gereja kadang gak usah nangis aja udah fales gitu kan. Jangan marah lu ya. Jadi itu pentingnya kita melatih skill. Supaya penyembahan kita sama Tuhan bisa tersampaikan dengan baik. Dan jemaat gak terganggu. Cuman drummer tuh harus bisa memposisikan dirinya jadi kapten. Kapten tuh artinya tau kapan dia main kapan enggak. Gimana dia memimik instrumen lain. Gimana dia memberikan energi buat worship leader. Buat singers. Buat jemaat. Aku tuh berapa kali suka ini apa. Percobaan. Tandaku tiper jemaat positif ya. Kalau gue kayak gini beatnya nih jemaat akan gimana ya. Dan puji Tuhan berhasil gitu. Jadi misalnya aku ngelakuin sesuatu. Build up misalnya. Jemaat tuh kayak. Wah ayo deh gitu. Itu aku percaya Tuhan pake instrumen kita masing-masing gitu. Ini salah satu musisi yang aku kagumi namanya Bobby Limijaya. Dia tuh salah satu dosen di kampus musik dulu. Terus kalau gak salah. Anak muridnya ada yang bilang. Kak gue latihan setengah jam sehari. Bobby ini galak. Dia bilang. Kamu latihan setengah jam sehari mau jadi apa kamu? Dia bilang. Wah itu statement yang menohok banget kan. Tapi aku pikir-pikir bener. Maksudnya latihanlah sesuai kapasitas. Misalnya kamu sudah di level ini udah aman. Kamu mau latihan setiap hari setengah jam ya bebas. Tapi ketika kamu tau masih banyak harus dilatih ya jangan cuma setengah jam lah. Satu jam dua jam bayar harga gitu. Dan ya sesuai yang kita sepakati di awal tadi. Jangan sampai jadi beban. Gue latihan piano tiga jam. Tapi gue seneng. Harusnya gitu kan. Kalau gue capek ya udah gue break. Bentar minum keluar cari udara segar. Balik lagi latihan lagi. Gak pernah ada orang sukses yang males latihan. Mau seberbakat Messi sekalipun dia tetap latihan kan. Di bola tuh ada mungkin temen-temen tau Ronaldo yang nyaman dulu. Ronaldinho. Pemain-main berhasil tuh jago banget. Tapi karirnya gak maksimal. Karena ya mohon maaf suka party. Datang ke tempat latihan pagi-pagi gak tidur gitu kan. Aku baca ceritanya. Jadi ya sejago apapun kamu sebesar apapun talentamu latihan lah. Aku berapa kali menyampaikan usulku kayak. Tim musik kalau di gereja cuman ketemu seminggu sekali. Agak sulit unity-nya. Harus nongkrong ya kan. Setidaknya ada di grup WhatsApp yang sama ngobrol. Jadi gak cuman ngomongin nih lagu main di kunci apa. Mau dibikin arasmen apa. Enggak. Tapi ngomongin dong kehidupan rohaninya gimana. Share firman dong. Gimana. Ngomongin keluarga gimana. Jadi harus kompak. Harus saling kenal. Setidaknya pulang gereja setengah jam lah nongkrong. Fellowship. Itu penting banget. Tuhan pake musik mengajarkan aku banyak hal. Cuman mungkin yang bisa aku share disini adalah. Justru aku belajar bahwa musik bukan segalanya. Ironis ya datang dari seorang drummer yang dari kecil main. Tapi musik bukan segalanya. Yesus segalanya. Karena kalau cuman ngandelin musik. Misalnya untuk hal rohani deh worship gitu. Penyembahan apa sih. Mahal penyembahan. Banyak orang berpikir. Pas ada musiknya lagu lambat. Kapidal kan enggak. Kita bisa tetap menyembah tanpa musik gitu. Jadi apa yang aku pelajari. Sebesar itu cintaku sama musik. Musik bukan segalanya. Dan izinkan aku sampaikan bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa mengisi kekosongan itu. Orangtuamu enggak bisa. Pacarmu enggak bisa. Kalau udah punya apalagi single. Pekerjaanmu enggak bisa. Hobimu enggak bisa. Artis-artis Korea favoritmu enggak bisa. Games-games favoritmu enggak bisa. Cuman Yesus yang bisa. Dan aku percaya. Aku tahu mungkin sulit untuk percaya saat ini. Tapi kasihlah kesempatan buat Tuhan Yesus. Kasih kesempatan. Buka hati sedikit aja. Buka hati sedikit aja nanti. Tuhan Yesus yang akan memperkenalkan dirinya sama kamu. Ya buat teman-teman yang butuh. Dan aku yakin banget di akhir-akhir ini. Kamu butuh konseling doa. Kamu butuh partner yang mengerti kebenaran firman Tuhan untuk mendoakan. Ada aja setidaknya buat kamu. Ya ini ada nomor-nomor yang bisa kamu hubungi. Jangan ragu berbagi masalah. Karena di dalam Tuhan Yesus selalu ada jalan keluar. Kamu harus sadari bahwa orang ada dalam kamu itu besar. Roh Kudus itu sanggup melakukan apapun. Mau sejago apapun, musiknya mau seganteng apapun, mau sekaya apapun. Di luar Yesus gak bisa bikin apa-apa.